Shoyan segera bertindak mengambil jarak dari tempatnya berpijak, dia juga tidak bisa meremehkan kecepatan seorang dosong sepertinya. Meskipun telah menggunakan teknik pamungkas yaitu sayap tulang untuk melarikan diri, tetap saja kecepatannya tidak bisa diremehkan. Shoyan mencoba untuk menghadang hantu iblis tua, namun kesombongan di wajah Logui semakin menjadi-jadi. Bahkan dia berkata, Tidak lebih dari itu, sedangkan diriku sudah lama melangkah keranah dosong bintang tujuh.